Untuk mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, Rabu pagi, PT PLN Unit Induk WS2JB melaksanakan penyuntikan dosis vaksin bagi 380 karilan PLN di 3 provinsi Sumatera bagian Selatan. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu atau WS2JB melaksanakan vaksinasi tahap pertama dengan memberikan 380 dosis vaksin bagi para pegawainya di Aula Kantor PLN Unit Induk WS2JB. General Manager PLN Unit Induk WS2JB, Bambang Duyanto, yang langsung meninjau pelaksanaan vaksinasi mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencegah penyebaran virus COVID-19, khususnya di lingkungan kantor PLN, dan akan dilaksanakan di seluruh unit kerja PLN secara bertahap, sehingga diharapkan bisa segera selesai. Vaksin ini sudah teruji halal dan aman dalam menghentikan penyebaran COVID-19 yang nantinya dapat memberikan pelayanan publik terbaik dalam mengamankan pasokan listrik. Saat ini baru 20 persen pegawai PLN Unit Induk WS2JB yang divaksin dan dilakukan secara bertahap. Menurutnya, ini juga merupakan sebuah harapan dan semangat baru bagi pihaknya sebagai insan PLN, di mana keadaan tidak bisa menghalangi untuk terus bekerja dalam melayani. GMPT PLN WS2JB juga mengingatkan kepada seluruh pegawai PLN agar tidak perlu awafir dengan pelaksanaan vaksinasi tersebut, karena hal itu merupakan upaya PLN dalam mengurangi resiko paparan dan juga dampak akibat COVID-19. Tapi, selain vaksinasi ini, karena kita pegawainya juga lumayan banyak, bagi PLN, kemudian kurna karya, dan juga tenang ke alih daya, kita banyak sekali ribuan, sehingga kita juga di daerah-daerah dan tersebar ya, di tiga provinsi, kalau kami harus cover, kami juga kerjasama dengan pihak-pihak lain, kira-kira kesehatan, dan segala macam. Semua biarlah, supaya dapat terselenggaran vaksinasi bagi semua dan tercipta apa itu namanya, imuniti, kira-kira begitu. Tetap protokol keperhatianan, baik yang sebelum vaksin maupun sudah vaksin, tadi menurut bu dokter, harus tetap disiplin protokol kesehatan. Baik, terima kasih Pak untuk kesempatan ini. Kami berterima kasih kepada pihak PLN yang sudah meminta kami untuk sama-sama bersinergi dalam hal ini, karena kita sama-sama BUMN, sehingga kami bisa membangun kerjasama yang baik dengan PLN. Dan hari ini kita bisa wujudkan vaksinasi di unit PLN Palembang sebanyak 380 orang. Semoga semua bisa datang dan semoga tidak ada yang tertunda. Ini vaksin pertama juga? Vaksin yang pertama. Vaksin kedua tanggal 5 Mei. PLN Unit Induk WS2JB sangat antusias menyukseskan program pemerintah untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh karyawan, agar pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan optimal. Oleh karena itu, pihaknya harus tetap dalam kondisi sehat dan fit untuk menjaga pasokan tenaga listrik tetap andal. Vaksinasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan imunitas dalam tubuh dengan adanya vaksin diharapkan kekebalan tubuh dapat meningkat. Di samping, tetap terus mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap melakukan kegiatan proses bisnis PLN. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter JN Fitria, kameramen Rian, Palembang Baru TV, mengabarkan.